Dahsyatnya amalan subuh, subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting. Tapi semua bacaan kita akan langsung diperseksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar, menyertai orang-orang berfikir kepada Allah SWT. Karena itu kalimat Qur'annya. Semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh, itu semuanya didengar, langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh. Di sampingnya banyak malaikat mengaminkan. Ya Allah berikan sikulan A, Ya Allah lukunkan kami, Ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan, Amin, kabulkan Ya Allah, Amin, kabulkan Ya Allah. Cuma memang sifat malaikat, Ugoib tak tampak. Sebab kalau ditampakkan, tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi, Ibu berdoa. Ya Allah, melancarkan urusan hamba, Amin. Samping, siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada sikulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Ya kita mohonkan, Amin, 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 Amin. Doa. Istighfar, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Malaikat mengatakannya Allah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu, saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh, dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah, langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Di ada calon penghuni surga yang sedang beraktifitas di bumi. Apa di antaranya? Wabil asharihum yastagfirullah. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar taubat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga. Ahli taman surga. Orang takwa yang sedang beraktifitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran. Surah ke-51, ayat 15, sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya, Wabil asharikum yastagfirullah. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini. Sebelum subuh datang, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Koreksi diri Allah, saya banyak maksiat ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang ya Allah. Tentu wafat. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat. Kita akan pulang. Kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa? Terima kasih. Terima kasih.